Pembangunan musola di Jorong Tiga Batur, Kecamatan Parambahan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat ini ditandai dengan pelatakan batu pertama oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, RI Julius, didampingi Bupati Tanah Datar, Eka Putra, Sabtu Siang. Pembangunan musola ini merupakan penggantian musola yang hanyut terbawa arus banjir lahar hujan Gunung Marapi yang melanda Kabupaten Tanah Datar 11 Mei lalu. Sumbangan bersumber dari keluarga besar Mahkamah Agung Peduli senilai 200 juta rupiah. Julius menargetkan pembangunan musola ini bisa rampung dalam waktu tiga bulan agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat Parambahan. Julius juga menyerahkan bantuan pendidikan pada pelajar yang terdampak banjir bandang, kebutuhan sekolah, hingga umroh bagi pelajar Hafiz Quran dan ibunya. Di penghujung acara Ketua Umum Dharma Yuktikar ini, Budi Utami Syarifudin yang diwakili Ketua Biru Sosial Budaya, Nel Valeni Julius, juga memberikan bantuan 50 mukena bagi ibu-ibu korban bencana di wilayah Perambahan, Kabupaten Tanah Datar. Ini sumbangan dari semua keluarga besar Mahkamah Agung dan keluarga peradilan. Kebetulan saya yang terhadapkan dari sini, yang diperlukan saya yang membaikkan. Ini bukan pribadi saya. Mereka tidak mungkin berpikir karena terjadi kebetulan saya yang bisa mengisikan waktu, jadi saya tidak tahu bahwa ini. Kemudian sedikit lebih bermanfaat. Mewakili pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Bupati Eka Putra sangat berterima kasih dengan bantuan dan perhatian besar yang telah diberikan Mahkamah Agung terhadap Tanah Datar. Eka Putra berjanji akan mengawasi jalannya pembangunan musola yang sangat penting perannya untuk pendidikan keagamaan para pelajar ini. Tentu kami baru berpikir bagaimana untuk kelanjutan kegiatan keagamaan, Alhamdulillah di sini sekitar 200 meter dari sungai, itu sudah ada lokasi yang disiapkan oleh warga di Peramban. Alhamdulillah Prof. Julius datang ke sini mewakili MA untuk membangun musola. Ini luar biasa. Tentu kami sebagai kepala daerah akan memantau dan mengawasi pembangunan musola ini, yang mana uangnya sudah langsung dikasih tadi ke wali negari dan tentunya cepat segera akan dibangun musola ini. Sebelumnya Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Julius juga menyempatkan diri bertemu para korban terdampak banjir lahar hujan pada tiga daerah terparah yang terdampak di kediaman Bupati Eka Putra, Istano, Indo Jalito. Dalam kunjungan ini Julius juga turut menyerahkan santunan untuk korban terdampak. Rio Janas, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton!